selamat menikmati 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 karena sedikit saja selamat menikmati 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 bahwasannya selamat menikmati menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati karena kita selamat menikmati 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 dalam keadaan susu terakhir di sholatnya itu di masjid Nabawi yang saat kemudian diajak pertama kali dia mengatakan jendengan ngajak kulo kalau kulo penjenengan ajak untuk perangkat umroh padahal saya ke masjid saja itu gak pernah ya kayak gini gimana bu apa tidak kita salah ketika kita menilai wong itu gak pernah ke masjid gak pernah melakukan kebaikan seakan-akan makanya bapak tadi kemudian ada berpikiran di dalam hatinya gak saya yakin ada sesuatu yang disembunyikan dari bapak yang pengakuannya ke masjidnya jarang-jarang pada seorang bapak laki-laki tapi kok meninggahnya dalam keadaan seperti itu maka begitu pulang karena sudah dirawat jenazahnya dimandikan di kafani dan disolatkan oleh ribuan jamaah umroh di masjid Nabawi begitu kemudian selesai pulang dia gak kemana-mana bapak yang ngajak tadi maka kemudian langsung ketemu sama istrinya bu bapak yang dulu bapak panjenengan suami panjenengan yang dulu saya ajak untuk berangkat umroh ngakunya gak pernah ke masjid ngakunya jarang-jarang ke masjid tapi kok ternyata meninggalnya dalam keadaan sujud di masjidil haram ini bukan pasti ada sesuatu yang disembunyikan dari amal-amal yang dia lakukan mungkin ibu tahu ada amal apa yang senantiasa suami panjenengan lakukan maka istrinya juga mengatakan ya sebagaimana beliau kau lihat baik bapak tapi bapak tetap gak yakin baru diingat-ingat kemudian ternyata beliau mengatakan ingat mungkin ini bapak ada ketika di dalam perjalanan melihat sebuah rumah dan di dalam rumah itu ada seseorang yang sangat kekurangan dan kemudian bapak itu masuk ke situ dan kemudian betul-betul dalam keadaan sangat-sangat kekurangan maka akhirnya bapak itu sudah sekian tahun dia menaktikan di dalam hatinya setiap bulan gaji yang dia terima dipotong 50% langsung 50% itu diberikan kepada keluarga tadi lalu bapak yang ajak umroh tadi mengatakan ya ini asbab yang menjadikan dirinya mendapatkan hadiah dari Allah meninggal dalam keadaan sujud di masjid Nabawi itu bukan berarti sholat jamaah di masjid gak sholat gak apa-apa bukan berarti seperti itu bukan berarti sholat jamaah di masjid itu gak baik bukan seperti itu tapi maknanya adalah bagaimana ketika kita itu harus baik kepada Allah kita pun juga harus ingat kepada sesama makanya tadi ya temanya hati-hati kita melihat seseorang jangan mudah apalagi sampai takfir ya mudah mengkafir-kafirkan gitu itu bu jadi seul khatimah itu adalah puncak keburukan di dalam kehidupan kita maka kematian itu adalah proses untuk melihat kematian itu adalah proses untuk melihat apakah Allah itu mendustakan kematian seseorang ataukah sebaliknya Allah itu membenarkan kematian seseorang itu kematian baru kemudian kita itu dikatakan dibenarkan oleh Allah tentang keimanan kita kalau kemudian kita meninggal dalam keadaan wisnu khatimah tapi sebaliknya ketika kita meninggal dalam keadaan na'udhu billahi min dalik yang tidak baik berarti Allah itu mendustakan keimanan kita ya maka kata Imam Ibn Qaim Rasulullah Muhammad salallahu alaihi salam yang setiap saat terus mewanti-wanti jangan sampai iman ini keluar dari hati kita makanya sekelas Rasulullah saja kata Imam Ibn Qaim beliau senantiasa minimal 17 kali di dalam kesehariannya belum meminta kepada Allah petunjuk hidayah supaya Allah menanamkan sekuat-kuatnya iman di dalam hati Rasulullah salallahu alaihi salam ihdinas sirotul mustaqim ya supaya Allah terus menanamkan hidayah ini ke dalam hati Rasulullah itu Rasulullah apalagi kita yang Rasulullah saja sudah maksum dijamin masuk surga dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari 17 kali minimal untuk memohon supaya Allah memberikan petunjuk kepada hatinya apalagi kita harusnya lebih daripada itu ya maka Rasulullah juga mengajarkan di beberapa doa-doanya ketika kita sujud di dalam posisi yang paling dekat dengan Allah meminta memohon kepada Allah ya bagaimana permintaannya doanya semuanya meminta akhir yang baik ini doa yang disenantiasa diajarkan dipertahankan ketika dalam posisi sujud yang paling dekat dengan Allah supaya kita dihindarkan dari neraka supaya kemudian kita diberikan rezeki khusnul khatimah kemudian kita diterima tobatan nasuhah kita sebelum kematian kita baru kemudian Allah supaya tidak mencaput hidayah iman itu dalam hati kita itu jadi supaya kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang terbaik gitu makanya yang disebut keburukan itu bukan kemiskinan yang disebutkan keburukan yang paling buruk dalam kehidupan itu bukan karena kita apa nggak punya apa-apa itu semuanya bukan aib tapi kalau kita meninggal dalam keadaan yang tidak baik itulah masalah besar dalam kehidupan kita ya ini bu kita nggak tahu pasti apakah kemudian hari ini kita sudah kumpul barang di majelis-majelis seperti ini kita nggak tahu bu ya kita nggak tahu apakah kemudian nanti saat kita di atas garis kematian kita kita masih bisa seperti ini ya makanya tugas kita menjaga menjaga supaya hidayah ini nggak pernah terlepas dari diri kita paling tidak kita bisa sering ketemu seperti ini itu ikut menjaga bagaimana supaya kita tetap istiqomah saat nanti di atas garis kematian kita kita tetap disibukkan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik dakwah amal ma'ruf na'ilmukar tolabul ilmi dan selalu memberikan kemanfaatan buat orang banyak itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan kebaikan ya itu ibu ya kemarin kita sudah sampaikan capek memang haus memang lelah memang labur memang tapi ganjarannya ibu sekalian apa bu semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal surat ya di surat atopah 120 kemarin kalau gak salah ini materi yang saya asyikan kemarin ya kalau masih ingat ya kemarin lupa serang gak ingat ya itu jadi ahlul hikmah merangkatkan bahwasannya orang itu kalau gak paham meninggal bagaimana nanti posisi meninggalnya itu dapat baik atau dapat jelek kalau orang gak pernah mempedulikan itu konsekuensinya ya konsekuensinya adalah dia pasti akan lebih takut kepada kemiskinan lebih takut kepada kehilangan dunia kalau dia gak pernah berpikir bu aku nanti persiapan hidupku ketika saya meninggalkan dunia apakah saya itu baik dalam kondisi khusnul khotimah atau sebaliknya ketika orang gak pernah berpikir itu bu pasti mereka itu akan terus tergoda-goda dengan dunia pasti ini resepnya rumusnya kayak gitu makanya mengingat dan mempersiapkan kematian itu adalah penting buat kita supaya kita tidak terlena bu oleh dunia itu makanya su'ul khotimah ini ada yang dinampakkan oleh Allah ada yang tidak dinampakkan oleh Allah su'ul khotimah itu ada yujan liha yang nampak orang semuanya tahu oh su'ul khotimah baik itu ada yang dinampakkan dan ada yang tidak dinampakkan yang dinampakkan ibu-ibu sekalian Allah Allah itu sebenarnya punya sifat ashtar ashtar itu meng-cover meng-cover itu menutup jadi kalau seseorang sekali melakukan dosa kemaksiatan Allah Allah tidak membuka aib dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang itu kedua kali seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan Allah belum membuka aib itu tapi kalau sudah kita ketemukan ada orang kok meninggalnya kecelakaan mabuk kisan maka mabuknya ini bukan yang pertama bukan yang kedua pasti sudah berulang kali dia lakukan karena Allah sudah membuka dirai penutup aibnya sedikit demi sedikit akhirnya terbuka yujaliha banyak orang tahu oh gitu ternyata pas mendem meninggalnya ya dulu di beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah masih pakaian seragam jinas pakaian warnanya krem ya kurang mana tapi diketemukan dalam keadaan meninggal di RT21 Maspati Pak Iqbal ini ngerti ya RT21 Maspati itu mana ya nyambung ya nyambung ya dan keluyurannya ke situ sampai kemudian meninggal di situ gak mungkin yang pertama kali atau yang kedua kali itu sudah dibuka buktiranya penutupnya covernya sama Allah sudah dibuka padahal Allah itu punya asyater asyater itu menutup aib kalau kita melakukan dosa dan kemaksiatan Allah gak membuka buk aib itu tapi justru kita sendiri yang membuka aib itu itu ya makanya ada siul khotimah yang sifatnya yujaliha dibuka oleh Allah diketahui oleh banyak orang dan pun juga ada siul khotimah yang sifatnya tidak terbuka ada siul khotimah yang ya meninggalnya dalam keadaan tidur biasa orang gak pernah melihat tetapi ketika sebelum berangkat tidur pikirannya dunia 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 pikirannya dosa kemaksiatan dosa dan kemaksiatan kemudian berangkat tidur dan kemudian meninggal dalam keadaan berpikir tentang dosa dan kemaksiatan ini para ulama mengatakan siul khotimah yang tidak yujaliha ini bu jadi kita bisa melihat kalau kita melihat seseorang dalam kondisi seperti itu ini sebagai ayat buat kita supaya kita yang paham kita betul-betul berhati-hati supaya waktu demi waktu yang Allah amanahkan kepada kita tidak pernah sedikitpun kita lewatkan kecuali beribadah kepada Allah s.w.t makanya waspada dari berbagai macam perkara asbab yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan keadaan suluh khotimah supaya kemudian kita jauh-jauh dari sebab dan perkara itu makanya banyak diminta oleh para sahabat kalau sudah melewati angka 40 kalau sudah melewati angka 40 maka mintalah kepada Allah khotimah setiap hari setiap waktu dan tidak ada satu waktu kesempatan emas kecuali dalam keadaan wafat di kondisi khotimah kalau sudah lewat 40 ada yang masih di bawah 40 kalau saya sampaikan kalau 40 itu lonceng pertama kematian sudah Allah tentungkan sudah Allah bunyikan usia 50 lonceng kematian kedua Allah sudah bunyikan usia 60 tanda-tanda kematian lonceng kematian ketiga sudah Allah bunyikan tapi sedikit orang yang mampu melewati lonceng kehidupan yang keempat di usia 70 tahun ya jadi usia kita kan tidak lama paling kata Rasulullah umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun sedikit yang melewati 70 tahun ya kalau hari ini ada yang sudah melewati itu Alhamdulillah mudah-mudahan berkah barokah dan manfaat ya maka ibu-ibu sekalian waspadanya kita terhadap kematian kondisi Su'ul Khotima itu adalah bagaimana kita harus tahu dan terus mencari tahu pencetus dan penyebab datangnya Su'ul Khotima kita perlu belajar tentang asbab Su'ul Khotima itu supaya kita terhindar dari penyebab-penyebab Su'ul Khotima itu ya tinggal 40 menit Bu Fali ya saya rumahnya paling jauh yang pertama sebagai pemicu asbabnya Su'ul Khotima adalah kesirikan ya kesirikan kalau ada orang yang meninggal dalam kondisi dia masih berbuat kesirikan ya sedikit saja melakukan amalan-amal yang dia tujukan bukan kepada Allah dan tidak bertaubat kepada Allah dipastikan dia meninggalnya dalam keadaan tidak ada iman Bu ya kesirikan kalau kita belajar hari ini saat ini zaman fitnah yang seperti ini luar biasa praktek-praktek kesirikan seperti ini kadang kita gak nyangka ya pengen menjaga iman kita lurus benar akidah kita gak terganggu gitu tapi kadang ketika kita ketemu sama seseorang seseorang itu ngomong tentang ini tentang itu ya teman ini menjadikan asbab kemudian kita iman tergadikan iman terjual sehingga kalau kita gak sampai bertubah kepada Allah dipastikan Bu kita akan mendapatkan kondisi kita jaga Bu karena kesirikan ini termasuk kesirikan yang kecil itu kan gak nampak ya akidah kita tergadikan itu gak nampak Bu karena tujuan kalau kita 0,009% tujuannya bukan kepada Allah itu sudah berbau untuk kita tidak mengharap tidak meminta hanya kepada Allah tapi bisa jadi kepada yang lain dan ini sangat banyak sampai-sampai Rasulullah kan pernah mengabarkan nanti gambaran umatku yang selamat keimanannya dengan yang dia tidak selamat keimanannya karena sirik dan lain sebagainya itu sebagaimana domba hitam yang kelam kemudian ada bintik-bintik putih di dalam tubuhnya hitam kelam dalam domba itu gambaran umatku yang tidak selamat keimanannya karena kesirikan selamat Terima kasih telah menonton!